selamat malam teman-teman Oke kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghosting sebuah website nah tentunya disini saya sudah menyiapkan file website saya ya jadi file website saya saya edit secara offline terlebih dahulu ya kemudian nantinya ingin saya hostingkan atau dijadikan online biar bisa diakses dari mana saja yang penting ada internet Nah disini saya menggunakan free hosting ya sebagai tesnya jadi kita disini belajar dasar penggunaan hosting itu sendiri bagaimana cara mengupload filenya dan cara memanajemennya Oke disini saya contohkan juga menggunakan layanan dengan posting gratis jadi ini tidak berbayar perbedaannya dengan yang berbarat yang dengan yang berbayar yaitu ya mungkin kapasitas dan alamat domainnya kita menggunakan subdomain biasanya kalau yang free ya kalau yang premium atau berbayar kita membeli sebuah alamat domain sendiri jadi alamatnya bisa terserah kita yang penting alamatnya masih tersedia itu bisa aja nanti ini alamatnya nama kita Oke langsung aja yang pertama ya tentunya kita harus register terlebih dahulu ke website ini cukup tekan freezing up nih kemudian kita isikan email tentunya syarat utama yaitu kita harus mempunyai sebuah email yang aktif disini saya menggunakan email saya jadi teman-teman disini bisa menggunakan email jahoo Gmail dan lain-lain yang penting email teman-teman itu masih aktif kemudian passwordnya cukup tekan get free hosting dan tunggu loadingnya nah ini dia loading pertama ya loading awal sekali kemudian kita klik tanda plus ini jadi ini kita membuat sebuah website project di web ini di layanan ini maksudnya Oh ini ada pengeri peringatan konfirmasi jadi kita harus mengkonfirmasi email terlebih dahulu itu mengapa saya tadi bilang harus aktif ya jadi email kita tuh wajib aktif karena ini ada konfirmasi ya yang dikirimkan ke email kita kemudian kita cek emailnya kita refresh apakah ada email masuk nah disini ada email masuk ya dari welcome dari web host ya 00 webshop itu adalah email konfirmasi kita cukup membuka email itu kemudian disini ada sebuah link untuk memverifikasi email yang sudah kita daftarkan pada pelayanan tersebut jadi cukup klik saja nah itu akan ada proses verifikasi tunggu verifikasinya yang gak selesai seperti ini jadi tinggal kita go to website nah dan kita lanjutkan menambahkan sebuah website kita nama website saya beri nama-nama saya sendiri saja kemudian passwordnya nah ini password untuk mengakses websitenya nanti ya jadi teman-teman konfigurasi konfigurasi saja sesuai teman-teman yang inginkan kemudian tekan tombol create nah disini ada peringatannya the name has already taken jadi nama saya ini sudah ada yang digunakan sebelumnya atau orang menggunakan jadi nama disini harus tidak ada yang menggunakannya tidak ada yang pernah mendaftarkan di layanan ini ternyata nama saya pernah didaftarkan nggak tahu siapa yang mendaftarkan jadi ini harus diganti jadi saya tambahin saja di belakangnya web kata web dan kita coba create kembali oke berhasil kreditnya nah ini adalah alamat lengkap dari website saya jadi nantinya teman-teman kita cara mengakses webnya itu cukup mengkopikan tadi atau mengklik aja ini klik nah jadi dia akan membuka alamat website kita karena disini belum ada konten jadi ya ini tidak akan muncul apa-apa kita harus menambahkan sebuah konten terlebih dahulu pada website ini maksudnya pada hosting ini kita harus menambahkan sebuah ya website kita dengan cara memanajemen websitenya nah kemudian disini ada ada tiga pilihannya ya memang pada layanan ini kita diberikan sebuah build website jadi kita membuat website baru dari layanan ini dengan fitur mungkin ada drag and drop saya juga belum coba ini fiturnya apa saja teman-teman bisa mencobanya Hai dan bila teman-teman sudah punya file lengkap yang siap di upload jadi cukup tekan upload ini Hai kemudian tunggu proses Hai nah ini sepertinya agak lama saya cek terlebih dahulu internet saya internetnya lancar saya kira Apakah memang server web host ini lama ya kita tunggu saja mungkin karena karena memang gratisan ya jadi ya yang namanya gratisan tentunya beda layak pelayanannya dengan yang premium nah ini cukup lama Oke baru terbuka itu lumayan lama ya berapa detik tadi itu hingga Bapak kita belajar file menguploadnya nah ini dia yang dinamakan sebuah file manager file manager ini bisa berupa FTP ya sebenarnya jadi ada banyak tipe file manager salah satunya ini kemudian ada FTP mungkin lain waktu saya akan akan tunjukkan cara menguploadnya menggunakan FTP nah perlu diketahui adalah di hosting ini akan terdapat sebuah folder publik HTML ini adalah folder publik dimana alamat kita diakses maka file yang akan di load atau dipanggil oleh browser itu adalah ada di publik HTML jadi teman-teman harus upload file website teman-teman itu pada folder publik HTML ini jadi klik dua kali disini Ayo kita tunggu proses Nah karena ini masih kosong jadi tinggal upload nah ini enaknya menggunakan 00webhost ya jadi ada fitur extract jika teman-teman mengupload banyak file seperti ini ada baiknya teman-teman jadikan file ini sebagai zip jadi uploadnya hanya satu file nanti di hostingnya yaitu kita extra jadi ini saya jadikan sebuah zip ya bukan rar karena layanan tersebut tidak mendukung file rar Hai ke ini sudah jadi uploadnya ada berbagai macam cara ya salah satunya seperti ini kita cukup drag-and-drop ke halaman webhost tersebut nah itu akan muncul ini atau kita bisa klik icon upload file disini itu sama saja jadi teman-teman enaknya yang mana silakan teman-teman gunakan ya saya rasa enak cukup drag-and-drop saja ya jadi nah ini adalah file ini tadi tinggal tekan upload saja dan tunggu proses upload selesai hai 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 Oke proses upload selesai dia akan merefresh auto ya Nah disini kita file kita tadi yang sudah kita upload tetep klik kanan kemudian ekstrak karena ini masih berupa zip jadi kita ekstrak terlebih dahulu nah ini biarkan saja kemudian ekstrak kita tunggu proses lagi Hai nah proses ekstrak selesai kita cukup close dan nah disini akan terdapat folder lagi ya website namun yang kita inginkan yaitu file dalam folder ini seharusnya ada di folder public HTML bukan berada pada folder website jadi cukup drag maksudnya cukup blog saja semua file dengan cara bisa tekan shift tekan apa tekan terus ya kemudian klik pada file yang terakhir Nah itu cara ngebloknya kemudian klik kanan kita move pindah pada directory public HTML jadi disini destination yaitu ah tujuannya kita pindah atau ubah Hai cukup klik aja disini publik HTML dia akan ke halaman publik HTML Nah itu dia kemudian kita tekan select this kemudian move jadi file tersebut akan berpindah ke folder public HTML di mana eh halaman website kita yang nantinya akan memanggil file-file ini nah ini dia kemudian ada dua file ini tidak dipakai jadi saya hapus saya kita delete kemudian nanti kita akan langsung akses website-nya ya oke ini file-nya sudah ready ya ingat jadi uploadnya harus pada publik HTML harus pada folder ini ya jika di luar folder ini maka ya file website anda tidak akan terbaca oleh hosting ini nah kemudian cukup akses aja alamat tadi ya alamat yang sudah disediakan oleh layanan ini kita klik nah itu dia nah ini adalah tampilan website saya yang udah saya bangun dan edit nah itu dia nih ya sekedar contoh aja tampilan website dan ini alamatnya jadi website teman-teman pada tahap ini sudah online ya sudah online dan teman-teman bisa akses dimana saja jadi tidak hanya di komputer saya ini atau teman-teman coba mengakses alamat saya ini mungkin akan muncul website saya nanti disana nah itu tadi cara upload ya kemudian jika ada perubahan jadi contohnya saya ingin merubah halaman indeks nah ini halaman indeks disini ada juga fitur edit ya Nah itu ada fitur edit jadi teman-teman cukup klik kanan kemudian kemudian edit disini ada fitur edit nah ini adalah isi dari halaman indeks saya teman-teman bisa edit dari sini kemudian klik tombol edit atau teman-teman bisa editnya dari komputer teman sendiri jadi editnya biasanya menggunakan notepad plus plus dan sebagainya agar mempermudahkan proses pengeditan jadi ada dua cara ya jadi teman-teman pilih yang mana enaknya lah jika ini sudah diedit ya cukup drag and drop aja ya seperti tadi dan silakan upload ulang dia akan proses upload dan hasil editan teman-teman akan langsung efek ke sini ya jadi langsung ada efeknya gitu perubahannya apa jadi cukup refresh aja nanti oke oke mungkin itu saja tutorial dari saya tentang penggunaan dasar penggunaan hosting ya dasar penggunaan upload pada hosting contohnya ini saya menggunakan 00 webhost banyak ada di luar sana eh layanan hosting gratis ya jadi tidak hanya 00 webhost ini banyak ada puluhan mungkin sampai ratusan ya layanan hosting gratis jadi teman-teman bisa mencobanya dengan ya kreasi teman-teman sendiri intinya coba dan coba dan coba jadi jangan takut untuk mencoba konsepnya sama aja kelebihan kurang lebih pasti akan ada upload file atau file manager seperti ini dan ya pasti ada folder-folder folder tersebut jika tidak ada folder publik HTML ya teman-teman coba aja langsung upload ke folder utamanya seperti ini kalau memang tidak ada folder publik HTML ya di layanan free hosting lainnya jika tidak ada ketiga folder folder hak publik HTML ini teman-teman bisa coba langsung upload di sini langsung di folder utamanya dan ya teman-teman lihat hasilnya dengan mengakses alamat yang sudah diberikan oleh masing-masing penyedia layanan tersebut Oke terima kasih sudah nonton tutorial ini jangan lupa untuk like subscribe dan share tentunya ke teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin belajar juga jadi silakan share di Facebook atau ya dimana saja ya Oke terima kasih